Jodoh Sinaga Langit Jilid 24 Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali Tian Liong dan Bilan Atau yang kini menyamar sebagai seorang pemuda dengan nama Han, meninggalkan rumah penginapan lalu melanjutkan perjalanan keluar dari kota Leng An. Mereka melangkah perlahan-lahan di atas jalan umum yang menuju utara. Pagi itu masih sepi dan mereka berjalan sambil bercakap-cakap, membicarakan peristiwa yang mereka alami kemarin di dekat Telaga. Engkau agaknya sudah mengenal pendekta lama itu, Han. Bagaimana engkau bertemu dengannya nanti dulu? Engkau juga agaknya mengenal si Ong, Datuk Besar yang menjadi guru Ooyangkun itu. Ceritakan dulu tentang pertemuanmu dengan Datuk itu, baru nanti giliranku bercerita, Tian Liong lalu menceritakan pengalamannya ketika dia mengintai pertemuan antara empat Datuk Besar di Pulau Iblis yang terdapat di tengah Telaga Barat. Hem, mau apa empat Datuk Besar itu berkumpul di sana mereka itu secara bersama mengembeleng seorang murid sehingga murid itu kini menjadi seorang yang lihai dan berbahaya sekali. Ilmu-ilmu dari empat Datuk Besar itu telah digabung. Dia menjadi luar biasa kuatnya sehingga ketika mereka berempat menguji, mereka tidak mampu mengalahkan pemuda itu. Wah, hebat pemuda itu. Siapa dia namanya Kang Kok dan dia adalah keponakan dari Tungsai Kuitong, Datuk Sesat dari Timur, majikan Pulau Udang. Demikianlah, Han, pertemuanku dengan empat Datuk Besar itu, atau lebih tepat bukan pertemuan karena ketika mereka muncul di pulau itu, aku hanya mengintai sambil bersembunyi. Sekarang ceritakan bagaimana engkau dapat mengenal pendekta lama tadi, Han tersenyum, lalu tiba-tiba cemberut karena teringat akan pesan Tian Leong agar dia jangan tersenyum yang akan memperlihatkan kecantikannya sebagai wanita. Melihat ini, Tian Leong tertawa. Hahaha, kalau tidak ada orang lain yang melihatnya, tentu saja engkau boleh tersenyum, bahkan senyumlah yang banyak karena aku senang melihatnya tidak perlu memuji. Engkau mau mendengarkan atau tidak ya ya, maafkan aku, Han? Seritakanlah, aku mendengarkan, ketika itu aku pergi ke Kun Lun Pai untuk bertemu dengan pimpinan Kun Lun Pai. Di sana aku melihat Goat Kong Lama sedang mengacau dan menantang para pimpinan Kun Lun Pai. Beberapa orang pemimpin Kun Lun Pai telah dikaiahkan. Aku lalu memelakun Kun Lun Pai dan setelah bertanding, aku berhasil mengalahkan dia berkat, berkat perbuatanku dulu mencuri kitab dari buntalan pakaianmu itu eh. Bagaimana bisa demikian ketika aku mendapatkan kitab Goheng Lian Hoan Kun Hoat itu, aku lalu mempelajarinya dan tekun berlatih di bawah bimlingan guruku, Jip Kong Lama. Setelah aku menguasai ilmu itu, aku lalu pergi ke Kun Lun Pai dengan niat mengembalikan kitab itu kepada pemiliknya. Nah, aku melihat Goat Kong Lama mengacau di sana. Dia utusan para lama di Tibet untuk mencari guruku, Jip Kong Lama yang dianggap murtad. Nah, dengan ilmu yang kucuri dari Kun Lun Pai itu aku mengalahkan Goat Kong Lama. Para pimpinan Kun Lun Pai memaafkan aku, menerima kembali kitab itu bahkan mengakui aku sebagai murid Kun Lun Pai. Dan tadi ketika aku bicara dengan Goat Kong Lama dia mengaku bahwa dia dan para lama telah membunuh guruku, Hem, kalau begitu pantas engkau mendendam kepadanya, kata Tian Leong sambil menganggu-kanggu. Apa maunya empat datuk besar itu bergabung dan menurunkan ilmu mereka kepada pemuda bernama Ken Kok itu? Engkau belum menceritakan hal itu, mereka mempunyai niat yang keji, yaitu agar murid mereka yang digembleng secara khusus itu dapat mewakili mereka untuk membunuh buruku, Tiong Li Chin Jin, Hem, mengapa harus bersusah payah mendidik murid itu yang memakan waktu lama? Mengapa tidak langsung saja mereka melaksanakan niat mereka itu? Tian Leong tersenyum. Mereka semua pernah dikalahkan suhu dan mereka tidak berani. Karena itu, masing-masing membuang waktu dua tahun untuk bergantian melatih Ken Kok dan Kukira, Dengan adanya Ken Kok tentu saja mereka akan menjadi kuat sekali dan keselamatan suhu terancam. Karena itu aku hendak menghadap suhu dan menceritakan tentang bahaya yang mengancamnya itu, Hem, engkau sudah menceritakan hal itu kepadaku. Kukira tidak perlu dipusingkan benar. Kalau tingkat kepandaian para datuk besar itu hanya seperti itu, Melihat tingkat O yang kun murid seorang dari mereka, apa yang perlu ditakuti? Tiong Li Chin Jin pasti akan dapat mengalahkan mereka. Aku mendengar bahwa Tiong Li Chin Jin memiliki kepandaian seperti dewa. Guruku, Jip Kong Lama sendiri yang memuji-mujinya, Tian Leong menggeleng kepala dan menghela nafas panjang. Engkau tidak mengerti, Han. Suhu Tiong Li Chin Jin sudah semakin tua dan aku mengetahui benar wataknya. Dia tidak suka bermusuhan dan kalau para datuk ditambah Ken Kok dan murid-murid mereka yang lain, Suhu pasti mengalahkan dan tidak mau membunuh. Betapapun juga, menghadapi pengeroyokan mereka, Apalagi dengan adanya Ken Kok yang liai, Suhu yang sudah tua sukar untuk dapat mengatasi mereka. Tian Leong memandang wajah Hon dan melanjutkan, Karena itu, sekali lagi aku minta, Maukah engkau membantu Suhu untuk menghadapi empat datuk besar dan murid-murid mereka itu ah? Apa yang dapat ku bantukan? Han? Kepandaianku masih rendah, Wah, kalau tingkat ilmu silatmu masih rendah, Lalu yang bagaimana tingkat yang tinggi itu? Kepandaianku tidak rendah, Han, Tetapi engkau lah yang merendah. Aku kagum sekali padamu. Selain engkau menguasai Ngo Hang Lian Hoan Kun Hoat dari Kun Lun Pai, Engkau juga kebal terhadap serangan sihir seperti yang kulihat ketika engkau melawan Goat Kong lama tadi. Selain itu, aku masih terkejut, terheran, dan kagum sekali melihat gerakanmu ketika menyerang tadi. Gerakanmu begitu aneh, kaku dan menyeramkan. Akan tetapi daya serangannya luar biasa hebatnya. Terus terang saja, karena mendapat bimbingan Suhu Tiong Li Chin Jin, Aku mengenal hampir semua dasar gerakan ilmu silat dari bermacam aliran. Akan tetapi melihat gerakanmu tadi, Aku sama sekali belum pernah melihat atau mendengarnya. Kalau engkau tidak ingin merahasiakannya, Ingin aku mengetahui, Dari mana engkau mempelajari ilmu aneh menyeramkan dan amat lihai itu gadis yang menyamar sebagai pemuda itu termenung. Dia terbayang dan terkenang masa lalu ketika menjadi murid si mayat hidup. Selama satu tahun ia digembleng dengan ilmu silat mayat hidup yang aneh itu Dan Heng Si Chiao Jiok, mayat hidup berjalan, Itu memesan agar setelah belajar setahun dia harus mengubur gurunya itu hidup-hidup. Akan tetapi dia tidak melakukan pesan ini dan setelah selesai belajar selama setahun, Dia kabur dan pergi tanpa pamit. Kini Tian Liong bertanya tentang gurunya itu. Dia sudah percaya betul kepada pemuda itu dan mengharapkan dapat bekerja sama dengannya. Aku mau menceritakan, Akan tetapi engkau harus berjanji untuk merahasiakan hal ini, Tidak mengatakan kepada siapapun juga, Aku berjanji sumpah aku bersumpah tidak akan menceritakan rahasiamu itu kepada siapapun juga eh, Sumpah macam apa itu hon mengomel. Habis bagaimana engkau harus bersumpah bahwa kalau engkau melanggar sumpahmu, Akan terjadi sesuatu padamu, Oh, begitu? Baiklah, aku bersumpah tidak akan menceritakan rahasiamu kepada siapapun juga, Kalau aku melanggar sumpahku ini biarlah, selamanya aku tidak akan berpisah lagi dengan muah, Enak betul kamu hon, kau anggap bahwa kalau kita berkumpul terus takkan pernah berpisah merupakan hal yang enak dan menyenangkan ku bilang kau yang enak dan senang, Dan engkau sendiri tidak senangkah? Sudahlah, jangan macam-macam. Engkau harus bersumpah bahwa kalau engkau melanggar, engkau akan mengalami hal yang tidak enak, Seperti misalnya, tidak bisa tidur dan tidak bisa makan wah, kau biarkan aku ngantuk dan kelaparan jangan bergurau, Cepat bersumpah atau aku tidak akan sudi menceritakannya kepadamu, Baiklah, Han, nah, aku mengulang sumpahku. Kalau aku menceritakan rahasiamu kepada orang lain, Biarlah aku tidak bisa tidur kalau makan dan tidak bisa makan kalau tidur sejenak Han mengerutkan alisnya, Bimung mendengar kata-kata yang dibolak-balik itu. Akan tetapi ketika akhirnya dia mengerti, dia melotot dan marah-marah. Enak saja kau, sumpah macam apa itu? Tentu saja kalau tidur tidak bisa makan dan bagaimana mungkin makan sambil tidur? Engkau mau mempermainkan aku, ya maaf, Han, terus terang saja aku memang belum pernah bersumpah, Jadi tidak mengerti bagaimana seharusnya, katakan kalau engkau melanggar, Kepalamu membengkak, rambutmu rontok gundul, telingamu besar kecil, Matamu juling, hidungmu pesek rata, mulutmu sumbing, perutmu busung, cukup, jangan panjang-panjang, repot aku mengingatnya. Baiklah, kalau aku melanggar, kepalaku bengkak, rambutku rontok, telingaku besar, mataku juling, hidungku pesek, Mulut sumbing, perut busung, akan tetapi bertambah tampan dasar brengsek. Aku tidak mau menceritakanai, Han, begitu saja marah. Sudahlah, biar aku mohon ampun sebanyaknya kepadamu. Tian Liong merangkap kedua tangan depan dada dan memberi hormat berulang-ulang. Han tertawa melihatulah ini. Sudah, sekali ini kumaafkan. Awas lain kali kalau berani mempermainkan aku. Nah, dengarlah, guruku yang kedua itu berjuluk Heng Si Chiao Jiok, Sekali ini Tian Liong tidak main-main lagi. Dia malah terbelalak, kaget dan heran. Ah, Heng Si Chiao Jiok? Suhuku pernah menyebut nama itu yang kabarnya telah tewas dikeroyok banyak datuk lain, Benar, dialah guruku kedua yang membimbingku selama satu tahun. Suhu Jitkong lama juga pernah bercerita kepadaku seperti itu. Akan tetapi kenyataannya dia masih hidup diark pun lebih pantas kalau disebut mayat hidup. Dia pesan agar setelah aku belajar ilmu selama setahun, aku harus mengubur dia hidup-hidup. Tentu saja aku tidak mau melakukan perbuatan kejam itu, apalagi selama setahun dia menjadi guruku. Maka, setelah belajar setahun lamanya, aku lalu meninggalkannya tanpa pamit, wah, hebat sekali. Pantas engkau begitu lihai, Han apanya yang lihai? Buktinya aku masih tidak mampu mengalahkanmu. Padahal aku belajar mati-matian dengan niat untuk mengalahkanmu. Tian Liong menghela nafas panjang. Aku masih ingat semuanya itu, Han, dan selama ini aku selalu menyesali perbuatanku terhadap dirimu. Masih terus termiang dalam telingaku kata-katamu bahwa engkau akan membalas penghinaanku kepadamu. Akan tetapi mengapa engkau tidak membalas sepenuhnya, baru menampar beberapa kali saja sudah berhenti, bahkan engkau menyelamatkan aku ketika aku diserang Pak Sian dan muridnya karena, karena, ah, sudahlah. Semua itu merupakan sebab akibat yang sambung menyambung dan ruwet. Aku ingin sekali memperdalam ilmu, maka aku mencuri kitab Unggau Hang Lian Hoan Kun Hoat darimu. Sebetulnya aku menyesal maka melihat engkau dikeroyok orang-orang Siaw Lim dan Kun Lun, aku membantumu. Kemudian engkau membalas dan menampari aku. Aku merasa sakit hati, lalu memperdalam ilmu lagi untuk membalasmu. Kita saling bertemu dan engkau mengalah sehingga aku pun setengah hati membalas tamparanmu. Lalu muncul Pak Sian dan muridnya menyerang engkau yang tak berperdaya. Tentu saja aku membelamu. Semua itu wajar, kecuali kalau engkau menganggap aku orang sesat seperti empat datuk besar itu, Tian Leong mengangguk-angguk. Aku pun merasa menyesal bukan main setelah dulu menamparmu dan baru aku ketahui bahwa gadis baju merah yang mencuri kitabku itu adalah Hon Bilan, puteri dari Paman Han Si Tiong dan Bibi Liang Hang Ye yang kuhormati. Kalau aku tahu sebelumnya, tidak mungkin aku berani melakukan hal itu kepadamu. Sudahlah, kita lupakan saja semua itu. Kita sama-sama merasa bersalah, ya sudahlah, kejadian itu menjadi pelajaran bagi kita. Engkau benar, Han. Akan tetapi, bagiku, mendapatkan maaf darimu saja masih belum cukup. Aku ingin sekali mengakui kesalahanku itu kepada Paman Han Si Tiong dan Bibi Liang Hang Ye. Akan tetapi, sayang ayahmu terbunuh orang dan engkau tidak mau mengatakan di mana ibumu berada, sudah kukatakan, cukup dan jangan bicarakan lagi maafkan aku. Engkau benar, membicarakannya hanya akan membangkitkan kenangan sedih tentang kematian ayahmu, kedua orang muda itu melakukan perjalanan ke barat. Tujuan perjalanan mereka adalah Pegunungan Gobi karena Tian Leong ingin menghadap gurunya, Tiong Li Chin Jin yang tinggal di Puncak Pelangi, satu di antara puncak-puncak Pegunungan Gobi San. Namun, di sepanjang perjalanan mereka mencari keterangan tentang keberadaan Bong Kiang dan Bong Siulan, dua orang murid tau kan yang telah menewaskan Han Si Tiong. Mereka melakukan perjalanan tanpa mengenal lelah, namun atas nasihat Tian Leong, mereka melakukan perjalanan secara santai karena selain hal ini akan memudahkan mereka mencari keterangan tentang dua orang murid tau kan itu, juga tidak akan terlalu banyak menguras tenaga. Kalau malam tiba, mereka menginap di rumah penginapan sebuah kota, dan kalau terpaksa perjalanan tertunda waktu malam selagi mereka berada di hutan, mereka pun bermalam di tengah hutan. Selama melakukan perjalanan ini, keduanya saling tertarik. Han Dilan atau Han melihat kenyataan bahwa Soe Tian Leong adalah seorang pemuda yang sederhana, rendah hati, lembut, dan baik budi. Sebaliknya Tian Leong juga melihat bahwa Han Dilan adalah seorang gadis yang biarpun wataknya keras namun memiliki jiwa pendekar yang gagah adil, pembela kebenaran dan Entah mengapa, segala gerak-geriknya, kira ia bicara, memandang, semua itu tampak amat menarik hati, membuat dia terkagum-kagum dan terpesona. Dalam lubuk hatinya Tian Leong membandingkan gadis ini dengan para gadis lain yang pernah dekat dengannya seperti Pek Hang Nyo Chu atau Putri Moguhai, Ang Hawe Asian Li atau Tio Xiang In, dan banyak lagi gadis lain yang pernah bertemu dengannya. Pada suatu siang mereka tiba di sebuah hutan di lereng bukit yang tidak terlalu besar. Tian Leong mengerling ke samping dan melihat gadis yang menyamar pria itu melangkah dengan tegap di sampingnya. Cating lebar dan mantel longgar yang menutup kepala dan badannya, menyembunyikan keaslian dirinya sebagai wanita. Tian Leong menghela nafas panjang. Mengapa dia tertarik dan berpikir yang bukan-bukan terhadap Dilan? Dia mencela pikirannya sendiri. Dia tahu bahwa Han Bilang oleh orang tuanya telah dijodohkan dengan Kue Cun Ki pemuda yang gagah dan tampan, putra panglima Kue yang terkenal, setia kepada kaisar, bijaksana dan jujur itu. Dia harus membuang jauh-jauh hayalan hampa itu. Apalah yang kau katakan tiba-tiba Tian Leong seperti terseret turun ke alam kenyataan dari lamunannya tadi. Dia menoleh kepada Han dan balas bertanya. Mengatakan apa? Aku tidak bicara, hem, aku mendengar engkau tadi berkata-kata dengan bisikan, Tian Leong terkejut. Jangan-jangan jalan pikirannya dalam lamunan tadi terucapkan olehnya. Oh, itu. Aku, aku tadi hanya bicara kepada diri sendiri bahwa, perutku lapar sekali, gila Han tertawa. Perut lapar mengapa bicara kepada diri sendiri? Katakan saja dan kita dapat mencari makanan untuk perutmu yang gembul itu ah, aku malu untuk bilang bahwa perutku lapar, nah itu sudah bilang. Mengapa tidak malu ini namanya sudah terlanjur ketahuan mereka berdua tertawa. Akan tetapi suara tawa itu terhenti ketika tiba-tiba belasan orang muncul di hadapan mereka. Agaknya mereka itu tadi bersembunyi dan ketika Tian Leong dan Han tiba di situ, mereka berlompatan keluar dari balik semak dan pohon. Semua ada 13 orang, dipimpin seorang laki-laki berusia 40 tahun lebih yang tinggi besar dan mukanya hitam. Laki-laki itu memegang sepasang golok besar, sedangkan 12 orang kawannya semua memegang sebatang golok. Melihat penampilan mereka, mudah diduga bahwa mereka adalah golongan penjahat, mungkin perampok. Han tersenyum kepada Tian Leong. Nah, ini sudah datang para pelayan yang akan mencarikan makan untuk perut mu Tian Leong tersenyum. Gadis ini memang pemberani dan dibalik kekerasan hatinya, ia itu sebetulnya per yang jenaka dan nakal. Walaupun selama dalam perjalanan dia sering melihat Han bermuram dua jah tanpa mau mengatakan apa yang merisaukan hatinya. Kepala perampok itu tertawa bergelap melihat dua orang pemuda yang tampaknya lemah itu. Dia tidak dapat mendengar jelas ucapan Han kepada Tian Leong karena Han hanya berbisik saja. Hoa ha ha, dua ekor anak ayam ini tidak banyak bulunya. Akan tetapi lumayan, daripada ini hari kosong tidak ada pemasukan sama sekali tuaku, siapa tahu dalam buntalan mereka itu terdapat apa-apa yang berharga. Kata seorang di antara para anak buah perampok. Ha, benar juga. Hei, kalian dua orang bocah. Cepat tanggalkan buntalan dari pundakmu dan juga tanggalkan pakaian luar kalian dan sepatu kalian di sini. Barulah kami melepaskan dan membolahkan kalian melanjutkan perjalanan. Eh, muka hitam buruk kayak lutung. Kalau kami tidak mau, bagaimana muka yang sudah hitam itu menjadi semakin hitam? Mungkin kalau bagi orang lain yang kulit mukanya agak bersih akan tampak merah saking marahnya mendengar ucapan Han yang amat merendahkan dan mengejek itu. Dua belas orang temannya juga menjadi marah dan juga heran merasa heran sekali ada orang muda lemah berani bicara sedemikian kurang ajarnya kepada pemimpin mereka. Bangsat kurang ajar kamu. Kawan-kawan, tangkap dia. Kita gantung di pohon si muka hitam membenta dan memerintahkan kawan-kawannya. Karena mereka juga marah, dua belas orang anak buah perampok itu lalu mengepung Han yang menjauhkan diri dari Tian Leong sehingga yang diketung hanya dia. Tian Leong sendiri sambil tersenyum lalu duduk di atas akar pohon yang tersembul di permukaan tanah dan menonton. Orang-orang jahat itu mencari penyakit, pikirnya. Dan dia hendak melihat apakah nasihat-nasihatnya diturut oleh Han, yaitu bahwa amat tidak baik membunuh orang. Dua belas orang itu dengan wajah bengis, mengancam dan menyeringai menekutkan, kini serentak maju menjulurkan tangan-tangan yang berotot dan besar untuk menangkap pemuda itu. Mereka hendak menangkap Han dan menggantungnya di pohon seperti yang diperintahkan pemimpin mereka tadi. Si muka hitam berdiri bertolak pinggang sambil tertawa, ingin segera melihat pemuda yang menghinanya tadi tergantung sampai mati di pohon. Akan tetapi mukanya yang menyeringai itu berubah. Matanya terbelalak dan mulutnya ternganga ketika dia melihat betapa dua belas orang anak buahnya yang seolah berebut hendak menangkap pemuda itu, tiba-tiba berpelantingan ke belakang sambil mengeluarkan seruan-seruan kaget. Mereka semua terjengkang dan terbanting ke atas tanah. Kini tampak pemuda yang akan ditangkap dan digantung itu berdiri tegak dengan kedua lengan dilipat di depan dada, memandang kepadanya sambil tersenyum mengejek. Melihat ini, selain kaget dan heran, kepala perampok itu juga menjadi marah dan penasaran sekali. Karena tadi tidak melihat bagaimana anak buahnya dapat berpelantingan seperti itu, dia berseru nyaring. Bunuh dia. Bunuh dua belas orang itu memang penasaran juga. Tadi ketika mereka hendak menangkap, pemuda itu hanya berputar dan tahu-tahu mereka terjengkang seolah diterpa angin yang amat kuat. Kini mendengar aba-aba itu, mereka berloncatan berdiri dan mencabut gelok masing-masing. Tanpa menanti komando lagi mereka menyerbu ke arah pemuda yang masih berdiri bersedakat sambil tersenyum-senyum itu. Melihat ini, Tian Leong tenang saja karena dia yakin bahwa mereka tidak akan mampu menyakiti Han dan tadi dia sudah melihat betapa Han hanya membuat mereka berpelantingan dan tidak mencederai mereka, apalagi membunuh. Andai kata kawanan perampok ini bertemu Han bilang sebelum gadis itu bergaul dengan Tian Leong, sudah dapat dipastikan bahwa pada waktu pertama kali mereka tadi menyerang, kini mereka tentu sudah tewas semua. Akan tetapi, ternyata Han tidak mau mencederai mereka. Hal ini adalah karena ia yakin bahwa perbuatan membunuh itu adalah amat kejam dan tidak baik, dan terutama sekali karena dia merasa malu terhadap Tian Leong kalau dia melakukan pembunuhan. Kini, melihat 12 orang itu malah menggunakan golok menyerangnya, hatinya menjadi panas dan ingin memberi hajaran yang lebih keras lagi. Karena 12 orang itu menyerang dengan kepungan ketat, maka kepala perampok itu tidak dapat melihat apa yang terjadi. Akan tetapi dia semakin terkejut ketika orang-orangnya berteriak dan kini terlempar ke belakang satu demi satu dengan tubuh terluka. Walaupun luka-luka itu tidak terlalu berat sehingga tidak mematikan, namun mengeluarkan banyak darah sehingga pakaian mereka berlepotan darah mereka sendiri. Ada yang terluka pundaknya, ada yang terbacok pahanya, ada yang tergores lengannya dan sebagainya dan semua luka itu diakibatkan oleh golok mereka sendiri yang tiba-tiba membalik dan menyerang diri mereka sendiri. Melihat betapa 12 orang roboh dan mengaduh-aduh, si muka hitam cepat melarikan diri dari tempat itu. Heh, muka hitam, berhenti engkau Han berteriak dan teriakannya itu melengking, mengandung getaran kuat dan kepala perampok itu pun tiba-tiba berhenti berlari seolah-olah berubah menjadi arca. Muka hitam, berbaliklah dan merangkaklah engkau ke sini kembali terdengar suara yang penuh wibawa dari Han. Ihian liong tersenyum dan menggeleng-geleng kepalanya. Benar-benar nakal seperti anak kecil. Mempermainkan si muka hitam dengan kekuatan sihir. Si muka hitam itu memang seperti seorang prajurit mendengar perintah jenderalnya. Dia memutar tubuh menghadap ke arahan, lalu menjatuhkan diri berlutut dan merangkak menghampiri Han. Setelah tiba di depan kaki Han, kepala perampok itu berhenti. Semua anak buahnya yang masih kesakitan kini juga memandang heran dan seolah lupa akan rasa nyeri di tubuh mereka ketika melihat. Pemimpin mereka merangkak-rangkak seperti itu. Han tidak dapat menahan tawanya. Hihihi, engkau benar-benar seperti seekor lutung besar karena dia tertawa. Maka pengerahan tenaga sihirnya juga terhenti dan si muka hitam terkejut. Bukan main ketika melihat dirinya berlutut di depan kaki pemuda itu. Dia melompat dan mencabut sepasang goloknya, lalu menyerang dengan marah. Melihat gerakan sepasang goloknya, si muka hitam ini bukan seorang lawan yang lemah. Namun bagi Han tentu saja dia bukan apa-apa. Dengan gerakan ringan sekali dia dapat mengelap dari serangan sepasang golok yang bertubi-tubi datangnya itu. Betapapun cepatnya sambaran sepasang golok yang membentuk dua gulungan sinar itu, gerakan Han lebih cepat lagi. Tiba-tiba saja si muka hitam berteriak mengaduh dan dia roboh terkulai dan sepasang goloknya sudah berpindah tangan. Han menggerakan sepasang golok itu dan krap-krap kedua pundak si muka hitam terluka sehingga darah mengucur membasai bajunya. Han, jangan bunuh orang Tian Liong berseru. Sambil menodongkan sepasang golok itu ke leher si muka hitam, Han menoleh, memandang Tian Liong dan tersenyum sambil menggeleng kepalanya. Kemudian dia yang menghardi si muka hitam. Kau dengar itu? Aku akan membunuhmu kalau engkau tidak cepat memenuhi permintaanku si muka hitam tak mampu bergerak karena kaki tangannya menjadi lumpuh terkena totokan yang ihai dari Han. Akan tetapi dia dapat bicara. Ampun, Tai Hiap, pendekar besar, saya akan melaksanakan semua perintah Tai Hiap katanya dengan wajah pucat dan tubuh gemetar ketakutan. Nah, hayo cepat perintahkan anak buahmu untuk menyediakan makanan dan minuman untuk kami berdua. Kami lapar sekali. Hayo cepat si muka hitam segera memerintahkan anak buahnya untuk memenuhi permintaan itu. Biarpun dia tidak mampu bergerak, namun suaranya masih lantang ketika dia memerintahkan para anak buahnya. Hayo cepat laksanakan perintah Tai Hiap akan tetapi di sini tidak ada penjual masakan goblok si muka hitam membentak. Karikan makanan seadanya yang terbaik. Panggang daging binatang hutan, petik buah-buahan, ambilkan araku dalam tempat penyimpanan. Apa saja keluarkan semua. Hayo cepat Han menghampiri Tian Liong dan duduk di dekat pemuda itu sambil tersenyum-senyum. Nah, laparmu akan terobati, bukan Tian Liong tertawa dan memandang si muka hitam yang masih rebah tak mampu berkutik. Engkau bocah nakal. Mengapa dia dibiarkan seperti itu? Kalau, dia dapat bergerak pun tidak akan berani melawan atau melarikan diri. Bukalah totokan itu, Han, sambil tersenyum Han mengambil dua buah kerikil dan dua kali dia melontarkan kerikil-kerikil itu ke arah tubuh si muka hitam. Dengan tepat sekali kerikil itu mengenai jalan darah di punggung atas dan bawah tubuh si muka hitam dan seketika orang itu terbebas dari totokan. Akan tetapi tentu saja dia tidak berani melarikan diri dan hanya bangkit duduk sambil membalut luka di kedua pundaknya. Tak lama kemudian, anak buah perampok itu berbondong datang membawa berbagai makanan untuk dua orang pemuda itu. Ada panggang daging kijang, arak, air teh, buah-buahan. Tanpa rikul lagi Han lalu mengajak Tian Liong makan. Setelah merasa kenyang dia iseng-iseng bertanya kepada si muka hitam. Heh, muka hitam, apakah engkau dan anak buahmu mengetahui di mana adanya seorang pemuda bernama Bong Wukyang dan seorang gadis bernama Bong Siulan, dua orang murid Toak Beng Coa Ong Ong Wukan? Apakah dua orang itu pernah lewat di sini? Kalau engkau tahu hayo cepat katakan kepadaku sebagai penebus nyawa kalian yang sudah kuampunisi muka hitam memandang kepada anak buahnya yang berkumpul dan berjongkok tidak jauh dari situ. Kalian dengar apa yang ditanyakan Teh Hiap? Kalau ada yang mengetahui, cepat laporkan kata si muka hitam. Dua belas orang itu berbisik-bisik dan seorang dari mereka yang matanya buta sebelah berkata, kami tidak mengenal dua orang yang dicari Teh Hiap itu, akan tetapi kemarin kami melihat lima orang yang amat mencurigakan dan amat lihay sehingga kami tidak berani memperlihatkan diri, hanya mengintai dari jauh. Kami sempat mendengar percakapan mereka dan dengan suara lantang seorang dari mereka, kakek yang berpakaian tambal-tambalan berkata bahwa dia akan senang sekali melihat musuh mereka tewas di depan kakinya, hmm, bagaimana kalian tahu bahwa mereka itu lihay sekali? Tanya Han tertarik. Mereka menerabas hutan dan apapun yang menghalang di depan mereka, mereka singkirkan dengan kera yang luar biasa sekali. Pohon-pohon yang batangnya sebesar orang dewasa, sekali tendang tumbang. Batu-batu sebesar kerbau mereka lempar-lemparkan seolah ringan saja, kelima-limanya sekuat itu tanya Han penasaran. Benar, Teh Hiap. Kami berani bersumpah, karena itu kami hanya mengintai tidak berani keluar, hmm, dan siapa musuh yang mereka ingin lihat mati di depan kaki mereka itu kakek berpakaian tambal-tambalan yang kurus pucat akan tetapi lihay sekali itu hanya menyebut nama Yoksian, Dewa Obat, Yoksian kini Tian Leong bangkit berdiri dan menghampiri si mati sebelah itu. Mereka berlima itu hendak membunuh Yoksian si mati satu terkejut melihat Tian Leong menghampirinya dan dia sudah ketakutan. Begitulah, yang kami dengar dari pembicaraan mereka yang tidak begitu jelas karena mereka melempar-lemparkan batu besar yang menghalang dan menumbangkan pohon-pohon sehingga gaduh sekali, hmm, coba gambarkan keadaan lima orang itu, mulai dari si kakek berpakaian tambal-tambalan, kata Tian Leong dan Hon juga semakin tertarik mendengar bahwa yang hendak dibunuh lima orang itu adalah Yoksian, nama julukan Tiong Li Chin Jin Guru So Tian Leong. Melihat sikap Tian Leong tidak galak seperti sikap Hon, si mati satu itu menjadi tenang kembali. Dia menoleh kepada kawan-kawannya dan berkata, kalian bantulah aku kalau keteranganku keliru. Tai Hiap, kakek kurus bermuka pucat itu berusia sekitar 60 tahun, mukanya yang pucat dan kurus sekali itu seperti pengkorak. Matanya mencorong menakutkan dan di punggungnya terdapat sebatang pedang.